Makanan balita yang stunting. Menu paket makanan pencegah stunting di Depok viral di media sosial. Paket makanan tambahan yang ditujukan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak justru dinilai tak sesuai standar nutrisi. Isi paket makanan ini berupa nasi dengan kuah sup, bahkan ada pula paket makanan yang hanya menyajikan 3 potong naga. Padahal anggaran untuk makanan tambahan ini mencapai 4,4 miliar rupiah dengan harga per paket makanan sebesar 18 ribu rupiah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, tidak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dalam program pemberian makanan tambahan bagi para balita sebagai pencegahan stunting. Monitoring akan dilakukan agar pemerintah daerah tidak menyalahi aturan. Akan semua saya tanya, kalau ada laporannya saya akan saya tanya di mana kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah. Tapi artinya berarti ada semacam peringatan gitu ya Pak untuk kepala kuala daerah supaya yang namanya makanan stunting itu harus benar-benar berkizi begitu ya Pak? Iya, kita terus saya di beberapa daerah, saya melihat makanannya seperti apa yang dijajikan. Itu cukup baik. DPRD Depok pun menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Hasilnya, Komisi D-DPRD Kota Depok menemukan kejanggalan. Selain tidak sesuainya dengan nilai anggaran, kejanggalan juga terkait kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang diberikan. Kemudian aku bisa ma impecanya dengan kandungannya. Terima kasih.